Semua milikmu hanya untukmu Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan di dalam hidupku Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimudahkan Aku milikmu selamanya untukmu Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada Saya percaya Tuhan ada di sana menyertai Bapak Ibu Kita bersyukur malam hari ini Sebelum kita beristirahat Dan biarlah malam hari ini kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik Sepanjang hari ini Sepanjang hari Tuhan telah menyatakan Mencurahkan isi hatinya kepada kita Kebaikannya Kasihnya, anugerahnya Bahkan kemurahannya dalam hidup kita Sehingga apa saja yang kita lakukan Kita kerjakan Semuanya mudah Bahkan semuanya Mendatangkan Kemuliaan Tuhan Amin Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Sebelum kita masuk dalam lagi Untuk kita masuk dalam adera Tuhan Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama Mari kita tutup mata Bapak sungguh kami mengucap syukur Pada malam hari ini ya Tuhan Dan kami juga Tuhan Kami tidak lupa Berterima kasih Atas segala penyertaan Tuhan Sepanjang hari Di dalam usaha pekerjaan kami Bahkan juga di dalam keluarga kami Rohmu bekerja ya Tuhan Sehingga semua anak-anak kami Baik juga Tuhan Istri, suami, menantu Semuanya baik-baik Semuanya ada dalam perlindunganmu ya Tuhan Bapak terima kasih ya Tuhan Ini hati kami Ini hidup kami ya Tuhan Sebelum kami beristirahat ya Tuhan Menikmati kebaikan Tuhan Biarlah kami menyerahkan Seluruh tubuh dan jiwa roh kami Kedalam tanganmu ya Tuhan Biarlah Tuhan kami menaikkan Ucapan syukur kami Doa permohonan kami dihadapanmu malam hari ini Tuhan Karena kami tahu ya Tuhan Waktu tidur Waktu kami beristirahat Tidur Disitulah tangan Tuhan memberkati kami Sehingga kami bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat Kuat dan segar ya Tuhan Terima kasih Bapak Sungguh kami mengucap syukur Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Sama-sama katakan Amen Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Bekerjalah Tuhan dalam hidupku Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku Aku milikmu Katakan aku milikmu Aku milikmu Kuasai Kuasai Seluruh kehidupanku Semua milikmu Katakan hanya untukmu Hanya untukmu Apapun yang kau Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Berjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Dan ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Seluruh kehidupanku Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Seluruh kehidupanku Katakan dari awal pujian ini Dengan segenap hati kita Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku Aku milikmu Aku milikmu Kuasai seluruh hidupku Kuasai seluruh kehidupanku Semua milikmu Hanya untukmu Tuhan Hanya untukmu Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Asal namamu Tuhan Ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Seluruh kehidupanku Seluruh kehidupanku Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Selamanya untukmu Apapun yang kau inginkan Apapun yang kau rindukan Terjadilah Tuhan Di dalam hidupku Asal namamu Tuhan Ditinggikan Dan dimuliakan Aku milikmu Selamanya untukmu Aku milikmu Aku milikmu Selamanya untukmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Selamanya untukmu Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Aku milikmu Tuhan Kami semua milikmu Haleluya 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 Kami bersyukur Kami bersyukur ya Tuhan 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 Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami ya Tuhan Sampai hari ini Terima kasih Tuhan Mari dia ikan ucapan syukurmu malam hari ini di hadapan dia Sebab dia baik Bersyukur 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Katakan pujanin dari awal Seperti rusa Terima kasih Tuhan Menyembamu Kau berarti 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 Tuhan Kau berarti Kau berarti Kau berarti Panggil namanya Yesus Yesus Kau serarti bagiku Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Panggil namanya Yesus Yesus Kau berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Katakan seperti rusak Seperti rusak rindu Sungai Oh kekuatan Dan perisaiku Kepadamu Rohku berserah Bawa Tuhan Panaskan Hatiku Kepadamu Yesus 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 Kau segalanya bagiku Panggil namanya Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus 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 Dan perisaiku Kepadamu Yesus Rokku berserah Yesus Kau Yesus 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 Kau berarti bagiku Berseru 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 kepada dia malam ini Berarti bagiku Berarti bagiku Yesus 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 Kau segalanya Yesus Kau segalanya Berseru Mari naikkan kerinduanmu di hadapan dia malam hari ini Berdoa Berdoa kepada dia Apa yang kau inginkan malam hari ini daripada dia Yeremia 33 berkata Berserulah kepada aku kata Tuhan Maka aku akan menjawab engkau kata Tuhan Kirwan Tuhan berkata Mintalah kepada aku Maka aku akan memberi kata Tuhan Mari nyatakan kerinduanmu di hadapan dia malam hari ini Terus ungkapkan isi hatimu malam hari ini Terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan Tidak ada sepertimu ya Allah Engkau tolong kami dengan keajaibanmu Tidak ada sepertimu ya Allah Engkau lindungi kami Tuhan Inilah kami Tuhan Inilah hidup kami Allah Inilah isi hatimu kami Tuhan Di hadapanmu ya Allah Aleluya Inilah hidup kami Tuhan Di dalam kami memuji ya Tuhan Engkau ya Tuhan Dan saat ini juga Tuhan kami tidak lupa Tuhan berdoa buat keluarga kami ya Tuhan Para pemimpin kami ya Tuhan Mari tanganmu yang kuat Menopang Menjama mereka Melawat mereka Tuhan Dan memberkati seluruh para pemimpin kami ya Tuhan Terima kasih atas segala penyertaan Atas keluarga kami Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Terima kasih ya Allah Engkau baik Engkau baik Engkau baik Sungguh baik bagiku Engkau mulia Engkau mulia Engkau mulia Engkau mulia Engkau mulia 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 Nama Engkau mulia Sungguh baik bagiku Engkau mulia, engkau mulia Mulia namamu Engkau baik, engkau baik Engkau baik, engkau baik Sungguh baik bagiku Engkau mulia, engkau mulia Mulia namamu Yesus mulia, mulia namamu Yesus mulia, mulia namamu Yesus mulia, mulia namamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas semua ku baik Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amen. Percayalah. Percayalah apa yang kamu minta akan aku berikan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, engkau tahu banyak makna di dalamnya. Ada kisahnya. Ada satu kisah gini. Waktu Tuhan Yesus melihat di jalan ada pohon arah. Pohon arah dia lapar. Lalu dia mau cari buah pada pohon itu. Tapi apa yang dia dapat tidak ada. Dia kutuk pohon arah itu. Lalu kebesokannya waktu Tuhan Yesus dan murid-murid kembali lewat ke daerah tersebut. Apa yang terjadi? Pohon arah itu telah mati. Disinilah Tuhan Yesus berkata. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, disini dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya. Percaya disini adalah iman. Tapi Bapak Ibu, engkau harus tahu. Percaya disini bukan apa yang menjadi keinginan napsumu. Apa yang menjadi motivasi di dalam hidupmu. Tapi percaya iman disini adalah pemberiannya Tuhan. Artinya gini, waktu engkau meminta itu roh kudus yang ada di dalam hidupmu. Yang berkata-kata. Amin. Jadi contohnya gini Bapak Ibu. Istri saya pernah ngobrol sama saya gitu ya. Han. Istri saya manggil saya Han gitu ya. Han, kamu kemarin itu doa kok bisa sih. Maksudnya orang sakit yang seperti ini, seperti yang sakit ini. Kamu udah siapin. Itu ya kata istri saya. Saya bilang ke istri saya. Enggak. Saya bilang saya gak pernah siapin untuk doa orang-orang sakit gitu ya. Khususnya untuk acara break tonight ya. Saya gak siapin list saya bilang. Lalu saya bilang gini sama istri saya. Itu keluar dari hati saya. Apa yang roh kudus ingatkan ya. Itu saya cuma mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya. Apakah itu motivasi tidak baik? Ya saya gak tahu yang sakit siapa. Atau ada motivasi menyenangkan orang lain. Yang saya perkatakan bukannya saya mikirin si A, si B. Saya keluar dalam hati saya. Artinya ada roh kudus. Nah Bapak Ibu, itulah yang membedakan. Apa yang ada dalam hati kita? Perkatakan. Keluarkan. Kalau Tuhan suruh doakan, doakan. Kita gak usah pakai list. Akhirnya itu apa? Itu motivasi kita. Atau kita pikirin, siapa nih yang lagi sakit? Kita catat atau yang ada masalah. Bapak Ibu yang keluar dalam hatimu, perkatakan. Karena itu adalah roh Tuhan. Roh Tuhan mengingatkan kita. Ingat yang minggu kemarin saya ceritakan. Apa roh kudus itu dalam hidup kita? Roh kudus itu mengingatkan. Bahkan dia dikatakan, kalau kita baca ayatnya kembali. Di Yohanes 14. Dikatakan gini Bapak Ibu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus, yang akan diotos oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Perhatikan. Mengajarkan dan mengingatkan. Artinya apa? Waktu kita berkata-kata, beriman, mempercayai Tuhan, bendoakan apa yang tidak terlihat. Kita berdoa, walaupun itu belum terjadi. Kita percaya. Karena apa? Roh kudus. Bukan nafsu kita. Bukan keinginan daging kita. Makanya seringkali, kenapa sih Pak doa saya tidak terkabulkan? Satu, waktunya belum saatnya. Tuhan sudah berikan, tapi belum waktunya. Ada proses Bapak Ibu. Engkau dipersiapkan untuk menerima berkat. Atau kedua, yuk kita koreksi hati kita. Waktu kita berdoa, waktu kita meminta sama Tuhan, motivasinya nafsu untuk memuaskan kedagingan kita, atau memang itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk doa Anda berkuasa. Jadi, kita tidak boleh sembarangan dong, untuk mengucapkan kata-kata, berdoa. Bapak Ibu, sekali lagi, waktu kita tulus hati, apapun yang dalam hati kita, karena kita ini orang percaya, ada kuasa. Jadi, setiap doa kita, percayalah, keluarkan. Tapi gini, Bapak Ibu, saya ingatkan satu hal, kadang-kadang orang di sekitar kita, belum tentu. Satu channel dengan kita. Kadang-kadang kita perlu doa pribadi. Memperkatakan iman kita. Jangan sampai nanti orang bilang, itu mah doanya egois banget sih. Itu mah mentingin diri banget. Akhirnya apa? Iman kita bisa pupus, Bapak Ibu. Satu kali Tuhan Yesus, waktu menyembuhkan seorang anak, anak itu sudah mati. Lalu Tuhan Yesus ditertawakan. Tuhan Yesus cuma bilang, anak ini tertidur. Yang lain selalu keluar. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya iman itu bekerja pribadi, lepas pribadi. Terkadang iman kita, tidak sama dengan iman orang sekitar kita. Karena roh di dalam hidup kita, roh di dalam tubuh kita. Anda dan saya hari ini. Jadi, makanya jangan menghakimi setiap doa-doa yang orang lain naikkan, Bapak Ibu. Mungkin itu bukan untuk pribadimu, tapi untuk pribadi orang tersebut. Jangan ditertawakan. Ingat, tulus hati. Melakukan kehendak Tuhan. Kita harus memperkatakan. Firman tadi katakan gini, kita menerimanya. Amin. Boleh dibuka lagi, ayat tadi, ayat di Markus 11, ayat 24. dikatakan di Markus 11, ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekali lagi, sama-sama yang di rumah katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi pertama, ingat, yang pertama adalah untuk kita berdoa dengan kuasa, Bapak Ibu harus tahu, kehendak Tuhan. Tidak ada motivasi, napsu, keinginan kita, Bapak Ibu. Tulus hati saja. Walaupun itu secara pribadi, maaf, kita ingin punya rumah, kita ingin punya lebih. Kalau memang dalam hati kita, perkatakan, perkatakan. Jangan jadi, nanti tertuduh, Bapak Ibu, oh itu maafsumu, ya perkatakan. Ya Tuhan bilang, ya terima, ya terima doa itu. Itu ya, karena kita ada roh Tuhan. Itu ya, juga jangan terintimidasi, gitu ya. Tapi ingat, ya waktu doa itu tidak tergenapi, yuk Bapak Ibu, apakah ada yang tersembunyi dalam hati kita? Yang tahu adalah, pribadi Anda dan Tuhan. Tidak ada yang tahu, karena setiap hati kita, tidak ada yang tahu. Jadi motivasinya, tidak ada yang tahu. Tapi, perkatakan, percaya, doa kita. Karena kita tahu, dengan hati dan kuasa. Ingat, ada kuasa, orang percaya. Nah, ini yang penting, ayat 25-nya Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 25-nya, yang pertama adalah, engkau harus menerimanya. ya, doa yang penuh kuasa itu, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Dan yang kedua, nah ini, yang saling berhubungan Bapak Ibu. Dan jika, kamu berdiri untuk berdoa, ampuni, dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di sorga, mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Ini, untuk doa kita yang berkuasa, satu, ya, terima, percayai, ya, walaupun itu belum terjadi, ya, itu doa yang penuh kuasa. Ya, karena apa? Karena setiap yang keluar dari doa kita, ya, kita mempercayai bahwa itu dari Tuhan. Roh Kudus. Yang kedua ini Bapak Ibu yang penting. Ampunilah orang yang, bersalah kepadamu. Nah, Tuhan mau benar-benar hati kita murni. Untuk doa yang berkuasa itu, Bapak Ibu, enggak ada motivasi terselubung. Ya, sudah saya ingatkan, ya, waktu untuk kita berkuasa, enggak ada motivasi atau agenda khusus yang kita siapkan untuk kita berdoa. Ya, kita kutukin si A, kita kutukin si B. Tuhan bilang apa? Ampuni. Seperti apa? Seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, supaya kita layak. Bapak Ibu, ada dua hal. Ya, yang menentukan itu, bukan orang lain, ataupun Tuhan. Yang pertama, waktu kita menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah berikan itu, di atas kayu salib. Dia mati buat kita. Ya, tapi satu hal, untuk kita menerima Tuhan Yesus, itu bagian kita. Tuhan enggak bisa paksakan itu. Tuhan cuma sudah berikan. Amin. Yang harus menerimanya siapa? Kita pribadi. Satu, itu harus yang menentukan kita. Yang kedua, bicara mengampuni. Mengampuni itu, bukan suatu pemberian. Ya, roh kudus bisa mengingatkan, tapi yang menentukan adalah siapa? Kita, mau mengampuni orang tersebut, atau tidak. Ya, untuk doamu berkuasa, engkau harus tulus hati, enggak ada dendam, enggak ada intimidasi. Artinya apa? Kita bukan berdoa untuk mengutuki orang lain, ya, untuk memperkatakan, menjelek-jelekkan orang lain. Ya, hati kita itu harus benar-benar, murni. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga, memberikan hidupnya buat kita. Menebus, dosa-dosa kita. Ya, ini dua hal, yang harus kita buat. Sulit. Yang pertama, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua apa? Mengampuni. Mengampuni itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Disakiti sekali, mungkin kita bisa mengampuni. Tapi kalau hal yang sama berkali-kali, ya, mengulang lagi, mengulang lagi hal yang sama, apakah kita bisa mengampuni? Pertanyaannya, apakah engkau yang di rumah sudah tidak melakukan dosa yang sama? Patokannya kan sama seperti kita pribadi, Bapak Ibu. Makanya hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. yang kedua yang keren nih, Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi, orang lain itu cerminan kita. lah kita saja sudah diberikan kasih karunia, kita dibeli pengampunan. Ya, walaupun kita bisa mengulang dosa yang sama, mengulang lagi, mengulang lagi, waktu engkau minta ampun, Tuhan kasih. Tapi, masa orang lain menyakitimu, mungkin dengan hal yang sama, setiap hari gitu ya, yang paling gampang sih, orang di sekitar kita. Terus kita mengeluh, apakah namanya kita bukan menghakimi? hari ini, hari ini Bapak Ibu, untuk doa kita berkuasa, ampunin, lepaskan pengampunan. Mereka besok ketemu kita, nyakitin lagi, ampunin lagi, ampunin lagi, supaya apa? Supaya doa-doa yang kita berikan, itu gak ada motivasi, nafsu, ya, ingin balas dendam, ya, ingin, oh, tuh si A, punya rumah, gede banget, itu ya, oh, kita terus doa, Tuhan, saya gak mau kalah, doa, ya, saya pengen rumah kayak si A, bahkan lebih gede lagi, ya, itu kan motivasi, ya, Tuhan mungkin sudah siapkan, tapi hati kita, gak murni, ya, Tuhan bisa kasih yang lebih, malah kita mintanya cuman yang, kayak rumah si A, akhirnya Tuhan gak kasih, terus kita marah sama Tuhan, yang salah siapa? Karena motivasi hati kita gak murni, Bapak Ibu, ya, karena Tuhan mau, setiap doa kita, dipenuh dengan, percaya, percaya, percaya dalam arti apa? Percaya bahwa, itu yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, walaupun kau belum menerimanya, itulah iman sejati, ya, roh kudus yang berkata-kata dalam hidup Anda, dan kau mengeluarkannya, kau benubuat, ya, kau berkata-kata, ya, aku sehat, tubuhku kuat, ya, hari ini, ya, Pak Umbing mungkin bantu main gitar, Bapak Ibu yang di rumah, kita sudah lima minggu, melakukan doa terobosan, saya percaya, saya percaya, gak ada yang sia-sia, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan terus memberikan kekuatan, buat kita, ya, karena kita sejak mula, waktu kita menerima Tuhan Yesus, sebagai sang juru selamat dalam hidup kita, ada kuasa itu, nah, kadang-kadang kita gak bisa, melakukan kuasa itu, ya, kenapa orang lain bisa, aku gak bisa, apa yang salah, satu, jadilah kehendakmu, waktu engkau berdoa, mempercayai, itu percayai, apa yang dari Tuhan, bukan motivasi dari dunia, yang kedua, ampuni, orang yang menyakitimu, yang bersalah kepadamu, supaya apa Bapak Ibu, kalau saya mendapat, remah ini, supaya kita gak ada motivasi, di hadapan Tuhan, ya, kita ingin menjatuhkan orang lain, karena gini, semua manusia sama Bapak Ibu, Tuhan punya rancangan, apalagi sesama orang percaya berantem, sama-sama doa, gitu ya, si A, kutukin si A, eh si B, si B, kutukin si A, eh halilu ya, eh, bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan, engkau berdoa, dengan satu sumber, Tuhan yang sama, itu bukanlah, dari Tuhan, makanya Tuhan bilang, ampunin dulu, karena Tuhan mau, engkau datang dengan tulus hati, karena engkau sendiri, bukanlah manusia yang sempurna, sadarlah Bapak Ibu, kita bukan manusia sempurna, kita seterus datang kepada Tuhan, minta ampun, berpulang-ulang, ya, tujuh kali tujuh, ya, itulah kasih karunia Bapak Ibu, hari ini, terima puasanya, ya, engkau akan menerima, terobosan-tobosan dalam hidupmu, doa-doamu bukan lagi doa-doa yang biasa, tapi penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan keajaiban Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan, ya, sekalipun engkau belum menerimanya, ayat ini, percayalah, ya, percayalah, engkau telah menerimanya, karena itu janji Tuhan, bersabar, bersabar, karena kalau memang itu dari Tuhan, pasti tergenapi, pasti terjadi, ya, Tuhan ingin membentuk hidupmu, ya, membentuk, menjadi bejana yang indah, amin, ya, di tengah-tengah proses, kenapa Tuhan gak jadikan mujizat itu, Tuhan semua masalah selesai, karena dia ada satu agenda khusus, dia ingin menjadikan kau satu pribadi, yang bukan hanya diberkatin, tapi melalui perubahan, orang-orang bisa melihat hidupmu, oe, dia diberkatin, karena melihat ada perubahan dalam hidupnya, ada kasih, ingat, kasih, iman, dan pengharapan, ketiga itu, tapi dikatakan apa, dari semuanya itu adalah, kasih, kasih yang paling tinggi, itu yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita, ya, supaya apa, supaya, waktu kita jadi bejana yang indah, orang melihat, bukan benjananya yang dia tuju, tapi siapa yang membentuk benjana itu, Bapak Ibu, amin, sang juru selamat, Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, haleluya, yuk, haleluya, angkat kedua tanganmu, inarabashika takarabaya rabaya 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 istri-istri mungkin kau pahit hati dengan suamimu ini khususnya ibu-ibu ya kau yang menonton kau mungkin mengalami banyak hal ya kau selalu bentrok dengan suamimu kau selalu berselisih paham dengan suamimu hari ini buka pengampunan untuk suamimu untuk kau menjadi tiang doa untuk keluargamu untuk menjadi doa yang berkuasa atas keluargamu kau harus mengampuni kepala rumah tangga itu yaitu suamimu bab ibu-ibu ya kalau engkau masih ada pahit hati ya ada kekesalan ya bawa kepada Tuhan Tuhan malam hari ini aku mau mengampuni suamiku ya mungkin suamiku malas suamiku tidak mau bekerja suamiku mengecewakan bahkan suamimu selingkuh bahkan suamimu mengutuki menjelek-jelekan kau hari ini buka pengampunan buka pengampunan mungkin ada perkataan-perkataan yang merendahkan kau ya yang membuat engkau menjadi pahit pahit terhadap suamimu hari ini lepaskan pengampunan supaya engkau istri-istri kau menjadi tiang doa tiang doa yang berkuasa untuk setiap doa-doamu tergenapi bukan hanya untuk suamimu tapi untuk anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sedang melawat wanita-wanita inarabaya balaba pengampunan pengampunan yang sempurna haleluya 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 terima di dalam nama Tuhan Yesus jangan lagi ada keraskan hatimu ya banyak hal engkau dirugikan jangan hitung-hitungan sama Tuhan Tuhan katakan itu jelas jangan hitung-hitungan sama Tuhan karena apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu lebih dari apa yang kau hitung hari ini apa yang lebih menyakitkan Tuhan sudah berikan itu semua artinya kita memang manusia yang sudah dibeli ibu-ibu ayo lepaskan pengampunan jangan keraskan hatimu haleluya 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 ada kuasa roh kudus mengalir haleluya 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 engkau yang berusaha engkau yang direndakan oleh atasanmu atau direndakan oleh kerabat rekan kerjamu ya engkau direndakan kau disepelekan berikan lepaskan pengampunan ya biarkan bagiannya Tuhan ya kalau engkau diremehkan kau dikucilkan itu bukan bagianmu engkau cuman melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus berikan pengampunan untuk persaing-persaing bisnismu untuk orang-orang yang telah mencuri bagian yang harusnya milikmu ayo berikan pengampunan berat-berat memang berat tapi ingat Tuhan sudah lebih dulu memberikan nyawanya untuk kita artinya engkau nggak usah khawatir engkau nggak usah khawatir kehilangan apa engkau hari ini dicuri apa hari ini jangan selidikin kesalahan-kesalahanmu tapi Bapak Ibu harus ingat Tuhan sedang mempersiapkan kau di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus ayo lepaskan pengampunan atas orang-orang yang menyakitimu yang menghinamu haleluya ala peduli kepadamu haleluya haleluya karena dia mau menunjukkan kuasanya waktu engkau mengampuni engkau dibebaskan engkau dilepaskan bahkan ada satu kuasa mengalir dalam hidupmu waktu engkau mengampuni roh kudus bekerja dalam hidupmu perkataan-perkataan yang engkau katakan adalah perkataan-perkataan berkat bukan menjatuhkan orang-orang lain perkataan-perkataan yang engkau katakan itu menjadi hidup ya dan amin karena di tengahnya ada kuasa Tuhan ada mujizat Tuhan haleluya haleluya di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh melihat Tuhan hari-hari ke depan hari-hari yang penuh dengan kuasa mujizat Tuhan karena kami dipulihkan ada terobosan-terobosan khususnya kami hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan jemaah-jemaah Tuhan yang setia menonton break tonight kami tahu Tuhan kami terus bertumbuh kami tahu Tuhan ada pemulihan ada mujizat terjadi Tuhan yang nyata dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus angkat kedua tanganmu terimalah berkat yang dari pada ala Bapak ala anak dan ala roh kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah damai sejahtera terimalah kuasanya terimalah percayalah percayalah engkau sudah menerimanya jangan takut jangan buat hatimu ragu tapi teruslah berjalan waktu engkau dengan tulus hati engkau akan melihat kuasa itu terjadi atas hidupmu waktunya Tuhan bukan waktunya engkau di dalam nama Tuhan Yesus haleluya sama-sama katakan amin terima kasih terima kasih terima kasih